Oke kali ini kita coba bahas ulang tentang review game Faralland ya teman-teman karena kemarin pas udah gua buat ternyata suaranya nggak masuk gitu suaranya masuk jadi mohon maaf banget buat video yang kemarin nanti gue coba gue ganti uploadannya dengan video yang baru ini sekarang kita coba buka review tentang game Faralland Faralland ini adalah game turn-based RPG dengan sistem blockchains ya dengan sistem blockchains dia bekerja di jaringan BSC mirip sama kayak mydvpad ya gue tahu juga ini dari mydvpad yang katanya mau crossover sama ini game gitu ya di depannya mereka akan crossover crossover seperti apa gue juga belum tahu cuman ini game kayaknya keren banget dengan tampilan anime style gitu dan bekerja di jaringan BSC ini sepertinya akan prospek game ini juga sudah banyak mendapatkan penghargaan dari Binance Smartchains ya dengan Smartchains salah satunya Binance Vietnam ya selain di mydvpad mereka juga dapat penghargaan dari Binance Vietnam gitu Oke kita coba masuk dulu ke previewnya di webnya disini pastikan kalian untuk connect itu Faralland.io ya Faralland.io karena kemarin sekarang gue ngecek itu ada situs kemnya situs kemnya pakenya Faralland.net itu skem hati-hati lu jangan sekali-kali connect ke situs yang sekiranya enggak meyakinkan gitu sekiranya enggak meyakinkan jadi jangan sekali-kali konek karena kalau lo konek itu bisa aja sitres lo bakal diambil dan bisa aja aset-aset yang ada di dalam walet lo itu hilang gitu ya apalagi lo ada aksi misalnya jadi di satu walet itu lupa buat aksi buat yang lain-lain bisa jalan-nesti lo dicuri makanya kalau saran gue untuk masing-masing game kalian siapin aja waletnya masing-masing gitu ya jadi misalnya buat aksi-aksi sendiri mydvpad mydvpad sendiri atau Faralland Faralland sendiri agar lebih ribet tapi lebih safety kalau merupakan jadi jangan asal sembarangan konek pastikan konek ke situs officialnya di Faralland.io banyak situs kemnya itu banyak banget jadi mesti antik-antik Oke disini ada banyak menu ada marketplace, stack, gacha, battle, lain sama walet nanti kita bahas satu-satu kita sekarang lihat dulu ke sini ya ini ada previewnya, preview dari gamenya kalian bisa klik nanti bisa maka tonton sendiri di video YouTube nya juga ada gitu ya jadi Faralland ini merupakan game RPG dengan bersistem turn-based gitu ganti-gantian gitu nyerangnya ganti-gantian nah disini ada ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 karakter disini teman-teman mulai dari human, or ya kemudian angel, dragonborn, demon, elf, sama fairy ya nah disini ada rate 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 nya ini adalah gacha nanti akan ada sistem gacha gitu ya akan ada sistem gacha dimana rate yang mungkin muncul untuk human itu rate nya 50% rock 24% angel 0,2 dragonborn 1 demon 0,2 elf 20 fairy 4 nah yang paling rare itu kayaknya di angel sama angel dragonborn sama demon ini yang lumayan rare ya kita lihat kenapa nanti bisa gitu ya kita coba lihat disini ada previewnya sih ya semacam cerita-ceritanya gitu lah ya semacam cerita-ceritanya cuman belum dibuka secara detail kira-kira job-job yang ada nantinya itu apa kita belum tahu karena memang belum dirilis banget nih belum dirilis nah farland ini sudah mulai open apa ya open open market gitu ya open market buat beli-beli hero awalnya itu di bulan Mei di bulan Mei tahun 29 Mei kalau nggak salah nah jadi untuk sekarang itu kita udah nggak bisa summon lagi karena udah di summon semua nih semuanya udah di summon nih dan harganya itu range-nya antara 0,05 sampai 0,1 BNB untuk gacha nya pertama kali di marketplace harga floor nya harga basic nya dulu gitu sekarang kalau mau di hero caranya gimana di hero yang cuma bisa lewat marketplace teman-teman marketplace doang ya oke ini fiturnya ownership ya ya dia punya ownership karena hero-hero yang kita beli ini nantinya akan berupa NFT teman-teman jadi akan ada di wallet kita mirip sama kayak aksi dan my default ada marketplace juga ada floor price dan floor price ini kayaknya sekarang udah nggak bisa didapetin deh ya kecuali nanti fitur gacha udah muncul kalau untuk periode pembelian awalnya udah selesai jadi kita nggak bakal bisa dapet floor price nya lagi war game nanti ada sistem perangnya juga pvp gitu lah oke ini ada roadmap nya Mei penjualan nih penjualan jadi sekarang kalian udah nggak bisa beli lagi makanya kemarin itu gua sempet buka di situs araline.net situs scamnya itu dia lumayan menarik gitu jadi kalian masih bisa gacha disitu gitu kalian masih bisa gacha cuman gua agak agak apa ya agak ragu untuk connecting wallet jadi gua tanya dulu sama officialnya di twitter dan bener ternyata itu situs scam gitu jadi sekarang kalian udah nggak bisa beli lagi yang bisa dibeli gitu hanya di marketplace doang di gacha buat apa di summon gate ini udah nggak bisa karena udah kesumun semua nih hero nya sebanyak 20.000 hero udah kesumun untuk awal penjualan di bulan Mei kemarin jadi hati-hati untuk penyek wallet ya Juni yang kemarin ada pengenalan token terus fitur staking udah ada ya jadi nanti di marketplace itu ada yang hero nya udah di atas level 1 untuk dia naikin levelnya dengan cara staking fara para token kemarin terakhir gue cek itu masih di harga lima ribuan lah Juli nah bulan ini ada pengenalan equipment buat hero sama gacha nah ini gacha nih gacha gajanya gacha equipment ya bukan gacha hero ini gacha equipment nih nanti kita lihat agus-agus november phase empat ini dia equipment learn skill ya dia poin hero expedition ini mulai fitur adventure nya udah ada kayaknya desember itu ada hero duel android dan eos versi 6 untuk fara lane ini sendiri juga akan rilis di android dan eos di sekitar bulan desember 2001 akhir tahun lah ya kalau di phase 6 kuartal pertama 2022 itu ada map word map land juga ada monster juga nah sebenarnya ini progresnya masih lumayan panjang untuk sistem play to earn nya teman-teman jadi kita tetap harus pantau juga nah disini ada sistem breeding juga nih breeding sama evolusi ini kita gak tau nih masih panjang banget pokoknya eventnya oke nah disini support-support dari fara lane ini sendiri ya banyak banget oke kita coba lihat gameplay yang akan disediakan kita buka gameplay di bawah nah ini adalah gameplay ini kalian bisa lihat nih tampilan android nanti pada saat rilis kurang lebih seperti ini kita bisa cek nanti kalau emang bener-bener udah rilis gitu ya dia ternyata gantian jadi lo mau mili attack up mili attack atau defense atau misalnya healing atau gimana kayak gitu nanti bisa kayak gini oke ya mirip-mirip juga sama kayak aksi aksi kan juga basicnya turn base juga oke disini kita coba lebih detail kan masalah gameplay ya jadi disini disebutkan bahwa setiap pemain setiap player bisa punya 3 karakter untuk masuk ke dalam battle game ya kalau kepemilikan NFT nya itu bisa unlimited bisa berapa pun kalian miliki tapi kalau untuk battle nya kalian cuma bisa pakai 3 karakter misalnya bisa 3 ya nah setiap karakter itu punya stat health, strength, agility, intelligence, luck bisa pakai game game RPG lain ya health ya pasti buat HP, strength buat attack, agility, speed intelligence intelligence biasanya buat MP atau mana luck itu biasanya buat critical nah terus disini juga ada equipment nah kalau di aksi itu mungkin kita bisa sama-in dengan part-part body nya kaitannya sama skill kalau ini ada equipment equipment kayak buat topi, rambut, sarung tangan, celana, segala macam pedang kayak gitu terus ada juga elemen-elemen nih temen-temen ya seperti game-game lainnya setiap elemen ini kan pasti akan kuat sama yang mana lemah sama yang mana kayak misalnya api kalah sama air kayak gitu jadi kalau lo ketemu musuh yang punya elemen yang akan berlawan sama lo ya bisa jadi lebih lemah itu kaitan sama pvp biasanya biasanya ya oke kemudian gameplay di gameplay nya itu ada daily quest temen-temen disini setiap daily quest sehari kalian bisa mendapatkan hadiah terus ada arena juga arena itu ada dua sistemnya ada pvp atau pvi pvp itu bekerja atau bisa pada saat ada player yang online jadi sama-sama player nih ya nah kalau di pvp mirip sama kayak aksi infinity pada saat lo menang lo akan dapat point rate yang bertambah dan itu akan mempengaruhi point atau reward hadiah yang kalian dapetin tapi kalau kalian kalah nilai kalian atau apa ya disini dibilangnya sih value ya value kalian akan menurut kurang nih dan itu akan mempengaruhi item yang akan kalian dapet gitu kalau di aksi itu kan kalau menang point nya nambah rate pvp nya nambah slp nya dapet nambah gitu ini juga kurang lebih sama cuman kita belum tahu nih token yang akan keluar atau yang akan dibuat sama fara lane nya apa kita belum tahu cuman sistemnya sangat mirip dengan aksi infinity nah kalau pvi ai itu artinya player versus ai atau robot dari developernya fara lane bedanya kalau kalah disini nah kalau menang sorry kalau menang increase character value karakternya tepat naik nilainya gitu sedangkan kalau kalah value nya gak turun ya eh sorry when xp while loss decrease its value when xp doesn't increase terus oh yang berkurang tetep value tetep berkurang tapi experience yang kalian milikin gak berkurang gitu ya nah ini winning in pvp form increase character xp while loss does not decrease xp terus ada juga sistem word boss player form all over server participate taking down boss ya jadi sistem rate mirip kayak rate di si Pokemon Go kalau kalian pernah main Pokemon Go itu ada sistem rate gitu ya dikroyokan ngeroyok boss gitu di winter kalau udah menang dapet item atau dapet experience atau dapet gold atau apa kita belum tahu yang jelas akan ada reward nya nah untuk sistem item itu bisa dapet dari gacha atau beli di market gacha atau beli di market each item harus 4 level oh setiap item itu punya 4 level untuk upgrade itu kita harus punya 3 item yang sama dan Vara coin ini buat upgrade item atau equipment nantinya kita harus punya 3 item yang sama sama token Vara nya buat upgrade ini gameplaynya baru muncul segini doang temen-temen kita balik kesini terus kita coba token metric nya nah token metric nih token metric nya Vara ini kalau kalian cek di coin market cap itu udah masuk coin G2 itu juga udah masuk nah kalau buat dapetin Vara token ini atau mau staking Vara token kalian harus swipe di pancake swap ya karena market nya belum masuk cuma bisa swipe di pancake swap total supply nya cuma 100 juta sama kayak ya dapet token ya media Vipcat token nya cuma 100 juta doang gitu ya private sale 1,6 juta dolar ya public sale 222 kecil sih dikit ini sih sebenernya sirkulasi juga baru 2,7 hampir 2,8 juta masih banyak supply nya temen-temen oke masih banyak nggak usah takut habis gitu ya oke ini adalah token metric nya sekarang kita coba masuk ke marketplace 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 kita klik tampilannya sih asli keren banget kalau menurut gue oke ini adalah tampilan dari marketplace ya disini kalian bisa filter baik dari race ataupun eh apa sih tipenya elemen nya gitu ya bisa kalian filter gendernya ada male dan female nah ini kaitannya sama breeding system nantinya seperti ini jadi kalau mau kawinin punya anak segala macam mungkin kalian harus beli pasangan male atau female gitu ya oke kita cek tadi yang paling mahal Angel coba kita klik Angel dulu ya oke Angel ini mahal nih nah ini kalian bisa lihat floor price floor price nya ini antara 0,05 nih kemarin sayang banget sih nggak sempet beli 0,05 dan harganya ini udah masuk sama player udah yang sempet beli itu dia jual lagi dengan harganya yang bukan mahal bukan lumayan male sangat mahal kalau menurut gue coba kita lihat Angel apa sih yang bikin dia mahal oke disini ada tipe ada kelas Angel nya ada level nya terus ini ada kepemilikannya alamat BC nya dia gitu ya stat nya ini keren nih 10 race plus 7 elemen 0 attribute 0 agility nah dia stat nya pirata di atas 10 semua nih Angel makanya rate nya kecil dan harganya mahal ini ada part body part ini ada part rare on common 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 g gitu ada partner nya disini ada equipment nanti yang bisa didapat dari fitur gacha ini ya gacha ini mungkin Angel nya ini lebih ke arah speed ya agility ya tapi mungkin akan berbeda dari tiap-tiap tipe atau elemen ya gue juga belum tau kita masih nebak-nebak doang email semua ya email semua oke oke untuk rush yang ini ternyata ada email udah female juga dan hampir sama stat nya di atas 10 semua ini ehm ini Angel ya 56 BNB sangat mahal oke terus kita cek yang demon demon stat nya juga mahal ya tadi eh sorry gacha nya rate nya kecil harganya juga mahal ini ini sama stat nya yang sama kayak Angel di atas 10 semua body parts gitu ya itu 0,05 22D yang lalu nih ini harga developer 0,05 murah banget sih oke kemaren itu ada yang mahal Karena dia sudah level 1 Yang mana ya Yang level 6 Kalau gak salah kemarin gue liat Dia udah di stacking Oke ini rata-rata masih level 1 semua Cuman kemarin gue liat ada yang udah level 6 Dia udah di level up Dengan cara stacking farah dia Kayaknya gak ada kayaknya udah laku deh Ini udah di bling orang Ada di level 6 Dia level up dari stacking farah Oke lanjut deh Dragonborn Dragonborn dengan red gacha muncul 1% Nah ini dia nih Dia level up dari stacking farah Jadi kalau lu mau level up hero lu Lu bisa stacking dari farah token gitu ya Nah disini nih Strange nya Dia mungkin masuknya ke arah warrior ya Bisa jadi tanker disini Atau magic Karena intelligence nya lumayan gede disini Nah kalau elf Kita liat elf Ini elf Nah elf ini jadi dia agility Sepertinya dia cocok untuk archer Seorang archer Agility nya tinggi Kayak kayak game-game RPG ya Cocok kayaknya buat archer Yang female Terus fairy Ini juga lumayan rare Nah kalau fairy nya apa sih Stat ini Oke statnya gede di Apa nih Oh statnya gede di intelligence Sepertinya dia cocok untuk support Bisa cleric Yang buat healing Atau magician ya Magician ya Magician Intergennya gede nih Oke Terus ada human Human ini kayaknya tipe Yang bisa apa aja kayaknya nih Karena Kalau diliat Si statnya Rater dia Sorry loading internetnya lagi agak bagus nih Ini human ya Pilihannya keren sih Keren banget Human Or 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 Ini ada or 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 Cocok buat DPS ya Buat Damage gitu ya Bisa warrior Bisa Apa ya Tanker juga bisa Warrior lah Yang butuh attack yang tinggi gitu Di sini Terus Kita cek lagi Di sini udah Bina doang Terus kita cek Meturnal ini tuh gajah-gajah belum enggak belum belum land-land belum awalnya oleh kita nih stek Hai staking Hai ke-kembang fitur stakingnya dimana kalau bisa aku belum punya hero ini bisa bisa bersaking itu ya di sini itu ya nanti kalian bisa staking Farah gitu ya untuk naikin level hero-nya teman-teman disini Hai adek umatnya hero jadi nggak 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 bisa muncul nggak bisa ngasih apa-apa gitu terus kalau kita mau cek kalau market cap ya Hai tocek harga para tokennya sekarang berapa sih Hai harap-harap-harap harap-harap-harap-harangan Hai 5900 jr. naik ya kemarin terakhir itu pas awal gua tahu dianggara lain masih 3000 sekarang udah hampir 6.000 ya lumayan karena subet cuma satu ini bsc-nya oleh bsc-nya addressnya Hai para kristal namanya supply cuman 100 juta Holdernya lumayan berdua ribuan ya teman-teman sepertinya sepertinya seprospek Hai ya nge-pane kek-sweb kalian kalau mau sebut pancake dengan alamat yang ada di sini tergulang pirin kontrak addressnya kalau memang kalian mau nge-swap ya pakai bsc jangan lupa kayak bsc kirimnya ke walet trust atau metamax dengan BP 20 dan BP 20 waletnya bsc ya oke untuk sementara sih paling itu aja teman-teman pada saat kalian mau konekin walet pastiin situsnya official cek dulu di media sosialnya mereka dengan asal konek walet toh isi pesan gue dan kalau bisa kalau desak kalian mau bikin akun atau bikin walet untuk konekin ke game pastiin bisa-bisa sih kalau saran gue biar lebih aman biar lebih aman aja gitu kita nggak tahu kedepannya games apa gitu kan jadi biar lebih aman ya satu game sih kalau bisa satu alet jadi nggak ditumpuk-tumpuk walaupun agak ribet tapi kalau menurut gue lebih aman itu aja kalau kalian mau mantau silahkan pantau di media sosialnya mereka ada telegram Twitter ada medium juga ya di sini telegramnya ada Twitternya ada juga mediumnya silahkan pantau di YouTube juga ikutan pantau Oke itu aja video dari gue terima kasih sampai jumpa di video berikutnya